Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fissamai wa huwassami'ul alim Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri Semua nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kepada kita sekeluarga Dengan cara mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan senantiasa terlimpah Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat Nah mudah-mudahan kita semua yang ada pada majelis channel youtube Taman Surga ini Termasuk orang-orang yang senantiasa diterima semua amal baiknya Dan juga diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang pertama Yang mendapatkan syafaat dari beliau Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudahkah anda bersolawat hari ini? Karena hari ini adalah hari ketujuh dari bulan puasa Ramadan yang sangat kita tunggu-tunggu Setahun hanya ada sekali oleh karena itu mari Perbanyak membaca sholawat di bulan Ramadan ini Dan kepada sahabat channel youtube Taman Surga Silahkan kepada yang mau absen Yang telah mengikuti gerakan Ayo membaca sholawat jibril yang berbunyi Sholallahu ala muhammad Sholallahu ala muhammad Sholallahu ala muhammad Sebanyak minimal seribu kali setiap hari Selama bulan Ramadan ini Silahkan bisa absen jumlah bacaan yang sudah dibacanya Pada kolom komentar Jangan lupa untuk senantiasa saling mendoakan satu sama lainnya Dan juga saling memotivasi satu sama lainnya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fas tabikul khairat Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat atau membuat kebaikan Firman ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 148 Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memang menganjurkan kita Memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Termasuk salah satunya berlomba-lomba dalam membaca sholawat Berlomba-lomba dalam memperbanyak bacaan sholawatnya Karena sesungguhnya orang yang paling banyak membaca sholawat Maka dia yang paling berhak mendapatkan sholawat dari baginda Rasulullah S.A.W. pada hari kiamat nanti Dan kepada sahabat channel youtube Taman Surga Yang baru saja bertemu dengan channel ini Dan ingin senantiasa menyambung silaturahmi dengan kami Atau mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya Silahkan jangan lupa tekan tombol subscribe channel youtube Taman Surga Yang warnanya merah itu Nah benar di tekan seperti itu Kemudian tekan yang ada di sebelah kanannya yang merah-merah tadi Ada gambar lonceng ya Tekan loncengnya kemudian ada 3 pilihan Dan silahkan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang bedering Dengan demikian maka anda Insya Allah akan senantiasa mendapatkan update-an Video-video terbaru dari kami Dan anda bisa menjadi yang pertama menonton video kami berikutnya Subscribe ini gratis 100% tidak ada biaya Dan Insya Allah tidak ada kerugian bagi anda Namun biiznillah dengan izin Allah Subscribe yang anda lakukan bisa bernilai setekah dan pahala jariah bagi anda Karena telah mensupport dan memotivasi channel youtube Taman Surga Kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru saja mau subscribe Kami doakan senantiasa dilancarkan semua urusannya di dunia dan di airat Diberikan kesehatan keselamatan dan juga umur yang panjang Sehingga bisa memanfaatkan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak lupa juga kami doakan mudah-mudahan bisa menjalani Ibadah puasa di bulan Ramadan ini Beserta ibadah sunah-sunah yang lainnya Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Hai orang-orang yang beriman Saya mau bertanya kepada sahabat channel youtube Taman Surga semua Apakah kita semua termasuk orang-orang yang beriman? Jika kita termasuk orang-orang yang beriman Jika kita merasa orang yang beriman Maka kita telah diseru oleh Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah S.A.W Oleh karena itu Mari Jangan lupa gunakan setiap hari awali pagi hari kita Lakukan rikir sholawat setiap hari sholat Dan memperbanyak membaca sholawat kapan saja di mana saja Terutama di bulan Ramadan ini Bulan yang sangat mulia Bulan yang sangat penuh dengan maghfirah dari Allah S.W.T Bulan yang sangat Ibaratnya kalau kita lihat di toko itu ada obral Nah ini yang diobral sama Allah di bulan ini adalah Ampunan dari Allah diobral oleh Allah kepada kita Oleh karena itu mari Jadilah orang yang senantiasa berpikir positif Atau khusnudon Dan manfaatkan maghfirah ataupun ampunan yang diberikan Allah ini Dengan sebaik-baiknya Salah satunya dengan cara menambah ibadah puasa Dengan ibadah Ghoiru Mahdoh Seperti membaca sholawat ini Nah Baik sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah S.W.T Kenapa kita ini harus memperbanyak membaca sholawat Dan apakah ada hubungannya membaca sholawat ini Dengan doa yang akan kita lantunkan Tentu saja ada sahabat Karena doa yang tidak dilambari dengan sholawat Maka doanya itu tidak dapat naik ke langit Jadi dia hanya muter-muter saja diantara langit dan bumi Mau turun tidak mau Mau naik tidak bisa Sesungguhnya doa itu terhenti diantara langit dan bumi Tidak ada sesuatu pun darinya Yang dapat naik sebelum engkau membaca sholawat Kepada nabimu S.W.T Nah sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah S.W.T Maka Jangan lupa untuk memperbanyak membaca sholawat Terlebih ketika kita memiliki hajat Yang banyak yang akan kita sampaikan kepada Allah S.W.T Karena ternyata sholawat ini menjadi salah satu faktor Yang menyebabkan doa ini bisa naik ke langit Dan bisa sampai di hadapan Allah S.W.T Amin Allahumma Amin Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah S.W.T Di dalam kitab Riyadu Solihin Yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Disebutkan di dalam sebuah hadis Dari Abu Najih Al-Irbat bin Sariyah R.A Ia berkata Rasulullah S.W.T Pernah memberi nasihat Yang mengesankan sekali kepada kami Hingga hati menjadi takut Karenanya Dan mata pun bercucuran Kemudian kami bertanya Wahai Rasulullah Nasihat itu seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah Maka berilah kami wasiat Beliau bersabda Aku wasiatkan kepada kalian Agar senantiasa bertakwa kepada Allah Serta mendengarkan dan taat kepada Ulil Amri Meskipun yang memerintah kalian itu seorang hamba sahaya dari Etiopia Sesungguhnya orang yang masih hidup diantara kalian akan melihat berbagai perselisihan yang sangat banyak Karena itu hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khalifah Ar-Roshidin yang memperoleh petunjuk Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan kuat Jauhilah oleh kalian urusan-urusan yang diada-adakan Karena sesungguhnya setiap bit'ah itu sesat Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis Hasan Sohih Nah sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari di dalam waktu yang tersisa kita ini Kita gunakan sebaik-baiknya dengan bagaimana Senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu cara kita untuk bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah Dan sekian banyak dari perintah Allah itu Salah satunya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah S.A.W. Kemudian wasiat Nabi yang kedua adalah Ini Senantiasa bertakwa adalah dan mendengarkan dan taat kepada ulil amri Jadi kita diminta untuk taat kepada pemerintah Taat mematuhi semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Karena insya Allah pemerintah itu yang ada di negara kita insya Allah baik Termasuk dalam hari ini ketika menyikapi virus corona ini Kita harus patuh kepada himbuan pemerintah Untuk yang pertama senantiasa menjaga jarak Kemudian memakai masker Menjaga kesehatan Dan juga di antaranya lainnya adalah berdiam diri di rumah Yang pengen mudik, yang pengen pulang kampung Tahan semangat kalian untuk bertemu kepada keluarga Mudah-mudahan dengan anda mematuhi ulil amri Pemerintah yang sah, yang baik Maka insya Allah ini bisa menjadi wasilah bagi anda Untuk menuju surganya Allah S.W.T. Amin Baik sahabat channel Youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Mari sebelum kami tutup pertemuan kita pada hari ini Mari perbanyak senantiasa membaca sulawat Dan mari kita ajak lebih banyak orang untuk bersulawat Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, ajak orang tua kita, ajak sanak saudara kita, ajak kenalan kita dan sebagainya Kita bisa mengajaknya secara langsung ataupun tidak langsung Kalau sekarang kita sedang berdiam diri di rumah Sedang mengisolasi diri di rumah Di rumah saja gitu ya Maka kita bisa memasang story di Facebook, di Instagram kita Ataupun di WhatsApp kita, di lain dan sebagainya Dengan story untuk mengajak membaca sulawat kepada baginda Rasulullah S.W.A.W Mudah-mudahan setiap niat baik kita, amal ibadah kita Innamal a'amalu bin niyat Senantiasa dinilai sebagai niat yang tulus oleh Allah S.W.T. Dan bisa menghadirkan ridhonya Allah S.W.T. Terima kasih sudah mendengarkan video ini Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekilafan Mudah-mudahan Anda berkenan untuk memaafkan Dan yakinilah setiap bidayah yang datang itu langsung datang dari Allah S.W.T. Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!